Intro Selamat malam Pemirsa senang sekali Saya Bagis Manisang menjumpai Anda kembali di Jumat malam Di acara Perempuan Bicara Sedikit tadi Anda sudah lihat ini miris sekali ya Sebuah rekor pecah begitu Tapi bukan rekor yang membanggakan untuk Indonesia Ini rekor koruptor atau mungkin dugaan ya Kita masih bilang dugaan ini Tersangka korupsi termuda di Indonesia Paling tidak saya bisa katakan seperti itu Yang sudah ditangkap menjadi sebuah catatan kelam juga Di lembaran tahun 2022 Dengan sejumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK Tidak tanggung-tanggung ada tiga kepala daerah Seorang hakim yang sudah diamankan dengan sejumlah barang bukti Dan ada juga Paling tidak saya katakan tadi Anak muda yang bernama Nur Afifah Balkis Mendadak viral Karena memiliki rekor sebagai koruptor termuda Yang pernah ditangkap KPK Sosok Nur Afifah Balkis Seketika menjadi tenar Bukan karena prestasinya Tapi karena terjerat kasus korupsi di usia 24 tahun KPK menangkap Nur Afifah bersama beberapa orang lainnya Dalam operasi tangkap tangan korupsi Bupati Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur Abdul Khafur Maksud Perkara korupsi terkait swap pengadaan barang dan jasa Serta perizinan di Pemkap Penajam Pasir Utara Nur Afifah yang menjabat sebagai bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan ini Diduga berperan sebagai penerima Penyimpan Serta pengelola uang hasil swap Senilai 1 miliar rupiah Kasus korupsi yang menjerat Nur Afifah Balkis Menjadi ironi Generasi muda yang menjadi harapan Justru menjadi tersangka kasus korupsi Apakah korupsi telah menyentuh semua generasi? Adakah yang salah dengan negeri ini? Ya dan bersama saya sudah ada perempuan-perempuan hebat Di meja perempuan bicara saya perkenalkan Mulai dari Mbak Devi Rahmawati Sebagai pengamat sosial kita Apa kabar Mbak Devi? Insya Allah baik Mbak Malam ini jadi pengamat sosial dan politik ya Mau gak mau? Oke baik Di sebelah kirinya sudah ada juga Prof. Siti Zuro Ahli Peneliti Utama Pusat Ristek Politik BRIN Selamat malam Mbak Wiwi Saya panggil Mbak Wiwi Selamat malam Mbak Palkis Malam Mbak Wiwi sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Dan tentu karena ini kita mau bicara tentang anak muda Yang prestasinya bukan prestasi gitu ya So far Saya mau undang juga Perkenalkan ada Shirley Anavita Influencer millennial kita Apa kabar Shirley? Alhamdulillah baik Oke Saya mau doang langsung dari Mbak Devi Mbak Devi ini mengejutkan Tapi sebenarnya bukan hal yang baru Karena sebenarnya sebelum ini juga Sudah ada penangkapan-penangkapan Kepala-kepala daerah muda Terus kemudian penegak hukum muda ya Atau mungkin istri-istri muda daripada Ini terjadi Mungkin kalau agak sedikit riset Ini istri-istri yang juga usianya masih muda Itu juga terlibat dalam kasus korupsi Sekarang ada anak muda Usia 24 tahun Begitu ya Sudah dugaan korupsinya 1,4 sekian miliar rupiah Ada fenomena apa tentang korupsi dan anak muda Mbak Devi? Ya menarik ada sebuah penelitian Yang sudah masuk levelnya Jurnalnya itu jurnal yang kastanya tinggi sekali lah Artinya memang bisa dipertanggungjawabkan Hasil studinya di Indonesia Yang menarik ditemukan bahwa ternyata Bagi kalangan muda bicara korupsi kan tidak langsung tiba-tiba korupsi Tapi ada persoalan mentalitas Persepsi anak muda terhadap korupsi Menarik studi itu menunjukkan bahwa Bicara soal integritas Ternyata Anak muda yang disurvey Itu lebih mengenal kata korupsi Tapi tidak memahami kata integritas Padahal integritas itu kan terkait dengan kejujuran Misalnya Dengan komitmen Misalnya Jadi Pemahaman tentang korupsi itu Mereka sadari ketika memang media Mengangkat topik soal korupsi itu Kuat sekali dan itu kaitannya dengan misalnya pejabat Tapi pemahaman bahwa akar dari korupsi itu adalah ketidakjujuran Artinya bahwa ada sikap mental yang seharusnya Apa namanya dipersiapkan Itu mereka tidak memahami Nah ini kan menarik Artinya jangan-jangan Bagi mereka Apa namanya Mencontek gitu ya Apa namanya Membayar agar nilai lebih bagus misalnya Itu bukanlah satu hal yang memang Menjadi cikal bakal praktik korupsi yang jauh lebih besar Karena ketika bicara korupsi kan Pemahamannya sebenarnya adalah Bahwa Anda itu merugikan Bukan hanya diri Anda Tapi bangsa dan negara Anda memiskinkan banyak orang Bahkan tanda kutip mendorong orang pada kematian Kalau misalnya korupsinya Korupsi tiang gitu Pembangunan jalan misalnya Orang bisa meninggal Pemahaman itu tidak sampai Nah ini kan bahaya Artinya Jangan-jangan Kalau misalnya hari ini ada anak muda Kedepannya Tapi ada anak muda lain Bukan karena mereka niat Misalnya melakukan korupsi Tapi karena basis moral dan prinsip-prinsip tentang integritas Itu tidak mereka pahami Nah ini PRnya jelas dari rumah Karena bagaimanapun juga Pendidikan tentang integritas itu harusnya dari rumah Tapi pertanyaannya Apakah rumah menjadikan isu kejujuran Sebagai tema utama Untuk menjadikan bahwa Kamu anak yang keren Kamu anak ibu yang membanggakan Kalau kamu jujur Nah kami pernah Bukan iseng ya Tapi sekedar Melakukan Monkey survey lah Ditanya Tiga hal Tiga kata pertama Yang menurut kamu Paling penting Sebagai kualitas hidup Kita tanya anak muda juga Kejujuran tidak menempati Peringkat pertama Ternyata Mereka lebih memilih Kekayaan Kecerdasan Nah jadi artinya Ini kan menarik Kita punya PR yang jauh lebih besar Bukan hanya sekedar Politisi Lalu korupsi Menurut hemat saya itu juga Terlalu sempit ya Melihat bahwa Karena banyak sekali juga Politisi yang jujur Baik berintegritas Sepakat Jadi ini adalah Buah dari rapuhnya Fondasi moral dan integritas Bagi Mbak Devi seperti itu Nah Kalau masalah kaget gak kaget Mbak Wiwi kaget gak sih Mbak Wiwi Sebenarnya ada kondisi seperti ini Kita gak bisa menjenalisir Tapi ini jadi contoh Yang ironi paling tidak Bahwa ada anak muda yang sudah Saya yakin itu gak Gak semudah itu Dia langsung nyemplung gitu Pasti ada Step-stepnya dia sampai ke sana Nah Ini terjadi di dunia politik kita Ya Tentu ini memberikan Satu Keprihatinan tersendiri ya Waktu itu saya kaget itu Ketika Di Kutekertan Negara ya Ibu Bupati Mbak Rita Bu Rita Luar biasa gitu ya Kena korupsi Dan langsung Dia adalah terdakwa Kan waktu itu Nah disitu saya Bingung juga Kaget Karena beliau adalah Inovator waktu itu Kita Menjuri dia Membuat satu inovasi Yang bagus Di kotanya Tapi gak selang lama Ter Apa Terjerumos ya Beliau adalah koruptor Itu sedih sekali Karena sudah kurang apa Beliau cantik Dan sebagainya Bisa memimpin Kader partai Dan sebagainya Kecewa sekali Sekarang Lebih jauh Lebih muda lagi Pertanyaannya adalah Apa yang salah Dengan sistem kita ini Kalau tadi Kalau tadi dibilang Ada penelitian yang Bagus tadi itu Sebetulnya Empirik menunjukkan Bahwa kita ini Kurang Asupan Budi pekerti Jadi ada Mata pelajaran Yang dulu Saya waktu SD TK Ada pendidikan Budi pekerti Itu penting sekali Menulis halus Itu kan Melatih kita Kehalusan Budi bahasa kita Budi pekerti Penting sekali Karena itu yang Apa ya Memberikan modal Bada kita Itu hilang sama sekali Oke dan ini semakin ironia Dengan sistem demokrasi ini Kita pertanyakan Serius sekali Mengapa nilai-nilai Budaya kita Jadi seperti ini Betul Karena memang di kasus ini Misalkan contoh ya Ini kan terjadi Salah satunya Misalkan di Nur Afifa Yang berusia 24 tahun ini Kan juga Karena menjadi Ini ya Anak buah dari Pak Bupati Penajam Pasar Bendahara umum Dari sebuah partai Pak Abdul Ghafur Yang juga masih muda 34 tahun Hanya terpaut 10 tahun saja Nah Kalau saya Ini saya kasih agak sedikit Tugas sedikit ya Berserli ya Karena sepertinya Serius lebih dekat Usianya dengan Oke Gini Serius Pada saat di usia Segini Sudah masuk ke Kancah politik Sudah masuk ke Dunia organisasi yang Ya Berada Begitulah Apa sih yang susah Dalam memilih Tadi Moralitas Integritas Dan tidak moralitas Tidak integritas Dimana tuh Pisahnya Ini menarik Mbak Balkis Sebetulnya Serius sangat sepakat Dengan semua yang disampaikan Tadi Tapi satu hal yang Serli Yakini bahwa Tindak pidana Atau kejahatan Apapun bentuknya Itu Bisa jadi Sebetulnya Tidak diniatkan Apalagi oleh anak muda Tapi karena terkondisikan Dan dikondisikan Jadi Dengan konteks Sesuai dengan Apa tadi yang Kita lihat Tertangkap Kena gitu Apalagi kondisinya Masih sangat muda 24 tahun Maka Dan ini kan bukan Baru terjadi Ini sebetulnya Sudah Sudah Banyak terjadi Sebelumnya Ketika banyaknya terjadi Secara terulang Terus-terus Bukan satu dua Jangan-jangan Ada masalah nih Dengan sistemnya Sally sepakat dengan Pertanyaan penting Yang tadi disampaikan oleh Bunda Untuk itu Sally ingin meng-highlight Tiga poin utama Pertama Jangan-jangan Mahalnya biaya Politiknya Sehingga ketika Sudah sampai pada Posisi tersebut Atau jabatan tersebut Bertanya nih Ini Mana yang bisa Mengembalikan modal Karena kita sama-sama tahu Untuk sampai pada titik itu Berapa Biaya kampanye Belum lagi mahar Mahar partai Itu kan sangat tinggi Yang kedua Korupsi itu Bukan tentang tua muda Sally juga sepakat Korupsi itu adalah Tentang sikap mental Dan ketika kita bicara mental Karakter Sally meng-amini Apa yang disampaikan oleh Mantan Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris Bahwa karakter itu Dibentuk oleh Kumpulan habit Yang kita lakukan Sehari-hari Mungkin terlihat kecil Mulai dari menyontek Mulai dari Mau menerima sedikit Dan Dan apa yang terjadi Habit tahunan Di sebuah instansi Misalnya Untuk bisa Turun anggaran Harus ada potongan Harus ada komisi Nggak akan cair Kalau nggak bagi hasil Ini kan sesuatu Yang sudah Menjadi habit tahunan Di beberapa Instansi Yang ketika Ini tidak bisa Dipecah Akhirnya Mau semudah Apapun Dia masuk ke dalam sistem Terus Anak muda bisa apa Di dalamnya Tapi kan punya Kewajiban Menjadi agent of change Akhirnya tidak Akhirnya tidak bisa Dia melewati Paling tidak Harapan orang Untuk dia menjadi Agen berubahan Saya akan tanya lagi Karena tadi Saya garis bawahi Apa yang dikatakan Shirley Adalah sistem politik Bener nggak sih Bawahi seperti itu Sistem politik Karena Kita mau Konsen kemana nih Apakah memang sistem politik Atau memang Kualitas SDM kita Yang semakin menurut Dengan tadi hasil survei Yang luar biasa sekali Anak muda sekarang Lebih berpikir soal satu Kekayaan Dan kecerdasan Bukan kejujuran Sesaat lagi Tetap di perempuan bicara